Ya, pemirsa kita beralih masih berkaitan dengan berita sebelumnya. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Deddy Prasetyo menyebut Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat memerlukan waktu selama 30 hari atau sebulan untuk mempelajari buku-buku yang dirazia aparat gabungan setempat di Padang. Buku-buku yang diamankan itu menurut aparat keamanan di tengah rai menyebarkan paham komunisme. Deddy di Markas Besar Polri Jakarta Kami 10 Januari 2019 menyatakan setelah berjalan sebulan jika terbukti isi konten yang melanggar maka akan diserahkan ke kepolisian untuk disidik. Namun jika isi konten tak terbukti mengajarkan paham PKI maka buku tersebut akan dikembalikan. Deddy menjelaskan apabila isi buku tersebut terbukti melanggar maka pihak pertama yang akan dipanggil adalah penjual buku lalu produsen atau penerbit buku dan terakhir penulis buku. Aparat gabungan TNI Polri dan Kejaksaan Negeri Padang menyita enam eksemplar dari tiga buku yang disinyalir mengandung paham komunisme pada selasa 8 Januari 2019. Kepala Pangdam Satu Bukit Barisan Kolonel Infantri Roy Hansen J. Sinaga membantah adanya penyitaan sejumlah buku tersebut. Menurut Roy adalah pengamanan pada buku-buku tersebut berawal dari laporan masyarakat setempat. Buku yang sudah diamankan itu selanjutnya diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Pemirsa dua pekan lalu diketahui ratusan buku yang diduga memuat kata-kata komunis dan PKI juga dirazia di Kediri Jawa Timur pada 26 Desember 2018 lalu. Razia dilakukan setelah Kodim 0809 Kediri mendapat laporan dari masyarakat.